Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa subscribe channel ini... ...dan dapat esensinya apa... Kadang saya juga begitu... Hadir ke seminar, ke workshop seperti ini... Kadang saat di kelas seperti ini... ...ingat, tapi pas sampai rumah... ...apa ya lupa lagi... Saya punya kebiasaan... ...nyatet itu dalam dua lembar kertas... ...kiri dan kanan... ...yang kiri saya nyatet materi... ...yang kanannya saya nyatet dudulis... Jadi nyatet itu punya dua... Pikirannya punya dua nih... Yang pertama berusaha mengerti materi... Yang kedua... ...langsung dari hasil nyimat materi itu... ...langsung muncul nih... ...kalau misalkan di animasi itu ya... ...langsung kayak bintang-bintang gitu loh... Wah hidul-hidul kayak gitu... Nah itu saya tuliskan poin-poinnya... ...di halaman satunya lagi... ...halaman terdulis... ...ketika saya pulang ke rumah... ...biasanya... ...kalau itu malamnya... ...kadang... ...kayak di Kovdar Akbar gitu ya... ...nginap beberapa hari... ...pulang dari tempat acara... ...pulang ke hotel... ...tempat nginep... ...pulang ke kamar... ...itu langsung... ...ngerangkum lagi gitu... ...oh tadi saya dapat apa aja... ...saya akan meng-actionkan apa aja... ...kayak gitu... ...lebih real lagi... ...biasanya saya... ...to do listnya itu... ...dengan dikasih tanggal... ...dikasih waktu... ...saya akan di-actionkan... ...pada saat ini... ...saat ini kayak gitu... ...kalau lihat teman-teman ya... ...karena kalau misalkan... ...teman-teman cuma nyimak doang... ...kemungkinan lupanya itu besar... ...kemungkinan-kemungkinan yang keduanya itu... ...gak masuk gitu ya... ...gak masuk cuma di permukaan... ...cuma di permukaan aja... ...kadang... ...pengulangan-pengulangan itu juga... ...yang nantinya buat teman-teman... ...tadi masih ngomong ini loh... ...ah saya mau ngejar... ...materi yang lebih lengkapnya... ...gitu... ...segitu ya teman-teman... ...okey... ...oh ya... ...perkenalkan... ...saya Reza Kali Permana... ...saya owner dari Seika Hijab... ...mungkin teman-teman... ...beberapa sudah ada... ...yang tahu... ...yang menyimak gitu ya... ...Seika Hijab itu apa sih... ...oh ini tentang saya dulu... ...nah... ...saya disini akan menceritakan... ...bagaimana... ...awal mulai saya memulai... ...usaha... ...tidak... ...memulai terjun ke bisnis... ...tidak hanya di Seika Hijab ini... ...kemudian... ...poin yang kedua... ...saya akan menceritakan... ...akselerasi-akselerasi... ...yang saya dapatkan... ...ketika... ...saya belajar dari Mas J... ...gitu... ...dari awal... ...saya ikut ICAM... ...saya nyimak... ...Twitter... ...at Jaya YA... ...atau dulu pernah... ...at Kata Juragan... ...kemudian... ...saya pernah ikut mentoring... ...di Ubi Juragan... ...di... ...pernah juga ikut... ...Rending for Mentor... ...dan sekarang di posisi... ...di... ...kasih rekomendasi... ...mentor-mentor oleh Mas Jaya... ...ya gitu... ...next... ...dan sekarang... ...nah... ...Saya Hijab itu... ...perjalannya bagaimana... ...Saya Hijab berjalan... ...di awali dari tahun pertama itu... ...dimulai... ...dari program resellernya... ...Yubistore... ...dulu kan ada... ...Yubistore ya... ...Yubisnis itu ada... ...semacam... ...subdomainnya... ...yang dimana... ...tempat-tempat... ...listingnya... ...produk-produk UKM... ...yang berkualitas... ...nah... ...saya menjadi reseller... ...dari program yang... ...Tim Mas Jaya... ...adakan di Juragan... ...dari sana... ...jual... ...kena jual juga... ...jual jilbab juga... ...menjadi dropshipper juga... ...dropshipper beberapa marketplace... ...tahun berikutnya... ...sering berjalan... ...mulai fokus... ...fokus ke... ...niche... ...atau segmentasi... ...hijab... ...yaduk... ...pasar... ...muslimah... ...dan lebih difokus... ...difokuskan lagi... ...di niche... ...hijab... ...syari... ...hijab... ...syari secara... ...niche... ...bukan secara... ...pemahaman... ...atau secara... ...arti kata syari itu... ...dan... ...pada tahun ketiga... ...dimulai dengan... ...dimulai dari 70 agen... ...dan 60 reseller... ...sekarang sudah... ...ada perubahan... ...resellernya sudah... ...ditiadakan... ...tapi beralih ke affiliate... ...nah ini teman-teman... ...program affiliate ini... ...di mana kami... ...melisting... ...produk-produk yang ada di Seika... ...teman-teman... ...untuk mau berjualan produk Seika itu... ...bukan saya menyembongkan ya... ...bukan... ...tapi... ...karena kami juga... ...mempunyai keterbatasan... ...kami mempunyai aturan... ...itu gak bisa setiap orang... ...dengan gampang... ...jadi agennya Seika... ...menjadi agen Seika itu... ...kami... ...filter... ...hanya yang serius aja... ...hanya kota-kota tertentu aja... ...sesuai dengan... ...prioritas kami... ...nah... ...teman-teman... ...untuk bisa berjualan Seika Hijab... ...dengan fasilitas... ...UB affiliate... ...ada yang tahu? ...coba ajungan-tangan... ...fitur affiliate-nya Yubi? ...belum? ...yang sudah... ...punya toko di Yubi? ...coba ajungan-tangan... ...wah... ...dua orang... ...mas Eko... ...tolong sharing ke teman-teman... ...mas Eko... ...oke... ...nanti saya... ...saya kasih tutorialnya sedikit... ...teknisnya mungkin nanti ya... ...masih ya... ...malam... ...okey... ...lah... ...kok ini... ...nah... ...ini teman-teman... ...saya sampaikan di awal... ...saya sharing ke teman-teman... ...ingin bermanfaat... ...saya sharing ke teman-teman... ...ingin teman-teman mendapatkan... ...bukan... ...bukan... ...mencontoh saya... ...oh saya... ...buka bisnis ini... ...bisnis ini... ...bukan... ...bukan... ...bukan itunya... ...tapi... ...teman ingin mendapatkan... ...yang pertama... ...keberaniannya... ...yang kedua... ...bagaimana... ...kita itu nih... ...belajar dari... ...apa yang disampaikan oleh... ...mas Eko... ...mas Eko... ...responnya seperti apa... ...nah... ...itu yang ingin saya sampaikan... ...pada awalnya... ...saya pernah... ...pasca... ...sebelum saya resolving... ...saya... ...kerja pada saat itu shifting... ...pagi dan... ...siang... ...nah... ...saya karena punya modal... ...saya punya uang... ...saya pernah membangun usaha... ...ternak-bebe... ...punya uang... ...saya pada saat kuliah... ...kan kerja freelance ya... ...kuliah dan kerja gitu... ...itu... ...punya modal... Punya uang, uang sendiri, tabungan sendiri Lumayan, lumayan banyak Puluhan juta lah Hasil-hasil ngumpulin selama kuliah itu Karena pas akhir kuliah Saya punya cita-cita kok berubah gitu Yang awalnya kuliah itu cita-citanya ingin menjadi dosen Tiba-tiba berubah Setelah masuk ke masa akhir kuliah Ingin menjadi pengusaha Nah, saya punya modal Saya bangun lah Karena saya orangnya juga gak sabaran Ketika saya baca buku Wah, oke, saya harus jadi pengusaha Saat itu juga saya pengen segera gitu Pengen segera buka usaha Pada saat itu saya posisi masih kerja Nah, saya bukan nih usaha bebek Ternak bebek Ini, modal yang dikeluarkan saat itu Biaya buat kandang 12 juta Biaya untuk bibitnya ya, 2 juta Biaya pakan 4 juta Gaji karyawan saja setengah Total pengeluaran segini Pendapatannya Jebret gitu Dan lebih parah lagi Di masa pertama saya menanam Saya ternak Itu langsung kena puluh burung Gak tau lah Nah, permasalahannya Ternyata Sisanya yang bisa saya panen Itu bingung Saya jualnya kemana gitu Main bikin kanan aja Gak tau harus ngapain saat ada problem terjadi Nah, dari sana saya menyadari Ternyata bisnis itu Yang paling utama adalah keilmuannya Kita itu masih pemula Kita itu harus bisnis Bisnis itu gak bisa hanya modal nekat Modal berani ya teman-teman Seperti yang saya lakukan sebelumnya Asal berani aja gitu Asal punya modal Besok saya buka Besok saya buka Itu memang betul Itu betul banget Tapi tetap teman-teman juga Harus di backup dengan keilmuan Dengan ilmu gitu Nah Sampai saatnya Saya pada saat itu Bekerja di salah satu perbankan Menjelang akhir 2013 Saya baca buku ini Karena kebetulan Saya dengan istri saya pada saat itu Memaksakan diri kami Untuk membeli minimalnya Dua buku Untuk satu bulan Jadi satu bulan itu Harus beli dua buku Buku apa-apa gitu Gitu Nah Pada saatnya Pada waktu itu Saya beli buku ini nih Apa sih The Power Walk Pepet Kayaknya Gimana gitu dari covernya Pas lihat dari belakangnya Kok Kata-katanya kayak Ngomporin banget gitu Oke Kita beli Apa yang saya dapatkan Dari buku ini Yang pertama Bisnis yang bagus Ialah yang dimulai Bukan ditanyakan Terus-menerus Oke Nah ini Mungkin menjawab nih Dari Teman-teman disini Ketika ketemu Mas J Mas J Saya mau Bisnis apa ya Terus aja Sampai gak sadar Udah Mas J datang lagi kesini Masih ada Belum jalan kayak gitu Nah yang kedua Usahakan modal Seminimal Seminimal mungkin Kalau bisa Nol Kenapa Nah Karena gini teman-teman Dulu Pas Mas J Yang kemarin Isi disini Kan ada yang tanya ya Mas J Kalau misalkan Saya punya modal 100 juta Saya pulang ke Indonesia Saya mau Lebih baik itu Dibuka untuk bisnis Atau beli property Jawaban Mas J Apa Beli property Nah Karena apa teman-teman Poinnya disana adalah Ketika kita untuk Sebagai pengusaha pemula Dimudahkan Dari sisi permodalan Otot Otot kita itu Otot dalam arti Yang tadi Mas J Sampaikan loh itu Otot kita untuk terjun ke lapangan Terjun ke medan perang pertama Dalam bisnis Itu seringkali gak terlatih Karena adanya kemudahan Kemudahan modal Otot apa Otot apa aja tadi Otot jualan Muka temboknya itu loh Gak terlatih Nah Kemudian yang berikutnya Sebagai pemula Hindari pinjaman modal Bank atau investor Modal ini dalam arti uang ya Hindari di awal Kemudian Mulailah bisnis Dengan cash flow harian Nah Dibuka The power of crap ya Itu di Kan Cash flow Bisnis itu ada beberapa macam Ada yang harian Contohnya Misalkan Kuliner Itu kan Mendapatkan pendapatannya harian Betul gak Cash flow Bulanan Misalkan Ada kan Ada juga Cash flow yang project Misalkan Menyelesaikan projectnya Dua bulan Diga bulan Baru dapat bayaran Gitu kan ya Nah kayak gitu Di dalam buku The power of crap Itu disampaikan Mulailah dengan bisnis Yang cash flownya harian Nah Ini Bukan berarti harus harian ya Bukan berarti harus harian Tapi Dengan kondisi Sebagai pemula Sangat disarankan Untuk Memulai dari cash flow harian Kemudian Rasakan dulu Dan latih dulu Otot Otot Deg-degannya itu loh Pernah ngerasain gak teman-teman Saya ngerasain banget nih Pas Usaha yang kedua Saya buka Minggu pertama Target saya Sehari itu Laris Seribu Seratus Porsi Ternyata Untuk mendapatkan Dua belas Porsi aja Wah Ini udah jam Tiga siap Sore nih Kok baru segini Kok baru segini Ini Yang mau dijual Bahan masakan Masih banyak sisanya Wah Deg-degannya Teman-teman harus Ngelatih itu dulu Harus Ngelatih itu dulu Nah Ini poin-poin Di awal Yang secara Selintas Sekilas Saya dapat dari Buka Tepok Hingga kemudian Akhirnya Bisnis yang pertama Tadi bisnis Ternak bebek Itu Gak sampai Beberapa lama Langsung Almarhum Saya buka Bisnis yang kedua Dengan Poin-poin tadi Yang pertama Apa? Yang pertama Ini nih Ada poin Cash flow hadian Nih Bisa Nol Seminal mungkin Nah itu poin-poinnya Nah ini Yang saya buka Biaya Sewa tempatnya Itu pada saat itu Hampir Sembilan juta rupiah Tapi apa yang Saya belajari Dari buku Tepok ini Adalah Bagaimana kita Memulai Tidak dengan Modal uang Tapi dengan Kalau bisa Nol itu Ya nol gitu Apa contohnya Nego Saya belajar nego Nyaris nol Maksudnya Tetap ada biaya nih Di sini Karena Emang mentoknya Segitu gitu Saya nego Dari hampir 9 juta Nah itu kan Ketika kita nego Kita ngetengin Si pemilik Tempatnya Ya ibu Gimana kalau Kan belajar tuh Melatih Melatih Otot Apa ya Berbicara kita Keberanian kita Kita pede aja Untuk Gimana ibu Kalau misalkan Saya sewa Misalkan Pernah maju ceritakan Caranya gini Ibu Misalkan Kalau gimana Saya sewa 2 tahun Tapi bayar gini Gini Itu pokoknya Nego Bayar mundur Itu bisa Kayak gitu Akhirnya saya dapat Dari yang awalnya Hampir 9 juta Saya dapat 5 juta Kemudian Biar peralatan Saya push Seminimal mungkin Sehingga Ini udah minimal banget Meja-mejanya Alat masaknya Itu udah Saya push banget Sampai Hanya bisa 1 juta aja Biar bahan-bahan Gaji karyawan Total segini Nah Disini udah mulai Ada perbaikan Ketika saya Mempraktekan bisnis Dengan sedikit Keilmuan Masih sedikit Bulan pertama Dapat segini 3 juta Bulan kedua Ini saya yang udah Udah Apa ya Udah Wah Seneng banget Wah Saya seneng banget Karena sebelumnya Gak pernah Dapat hasil Sekarang dapet hasil Opset Udah dapet Nggak ini Profit masih Profit Udah dapet profit Segini Gaji saya dulu Di bank Itu cuma 1 juta setengah Ketika saya Reseng Bulan berikutnya Saya dapet 3 juta Wah Udah Berhasil Udah gini banget lah Pokoknya Barang istri itu Ini selama 4 bulan Oke Nah Tapi ada Poin pembelajarannya Disini Yang saya dapat Adalah Capeknya Minta ampun Karena semua Dikerjain sendiri Saya itu Dari Setelah subuh Jam 4 ke pasar Beli bahan Untuk diolah Sampai rumah Jam 6 pagi Jam 6 pagi Sampai jam 9 Ngolah Bahan Buat jualan Saya buka usaha Kuliner Seblak Dan Cilok Nah Pada saat itu Pulang ke rumah Jam 6 sampai jam 9 Itu olah Ngolah Sama istri Jam 9 Sampai jam 10 Istirahat Kadang Menyempatkan Satu jam itu Tidur Karena apa Saya harus berangkat Ke Kedai saya Itu jam 10 Perjalanan Dan siap-siap Buka Buka kedai Satu jam Buka jam 11 Jam 11 Sampai jam 8 Malam Kebayang gak teman-teman Dari jam 4 subuh Sampai jam 8 Malam Kemudian tutup Beres-beres Nyampe rumah Jam 9 Malam Mandi ini itu Udah gak bisa Ngapain lagi Cuma bisa Blok Didur aja Gitu Nah Gak ada waktu Istirahat Dan yang berikutnya Menurun drasis Di bulan kelima Karena Seperti yang tadi Mas J bilang Jangan dulu Terkabur gitu ya Kalau misalkan Kita udah Wah udah Ternyata kan Memang sunatulahnya seperti itu Ketika kita Sukses disini Orang lain kan pasti melihat Wah Jualannya Laris ya Akhirnya buka-buka-buka Di sekitar outlet saya itu Jadi banyak yang jualan juga Padahal Awalnya saya yang pertama Nah setelah Dan Apa ya Sialnya lagi Mereka Lebih enak dari saya Gitu Banyak Oke Nah Tapi alhamdulillahnya Di bulan Tadi kan saya dapat Penghasilan tuh Bulan pertama itu Tiga juta ya Dapat penghasilan Tiga juta Saya tabung Selain untuk Biaya keperluan Rumah tangga Saya sisihkan Karena saya pengen ikut ini nih Pengen ikut Entrepreneur Camp Alhamdulillah Ketika saya mulai terjun Gak lama saya bisa ikut Entrepreneur Camp Ini Kalau teman-teman Belum tahu ini Training Yang diadakan oleh Timnya Mas J Dan Mas J sendiri Entrepreneur Camp Silahkan dicek aja Di E-Camp Indonesia Ya Mas J Nah setelah berikutnya Cerita lucu nih Sebelum E-Camp itu Saya kan Belum kenal Mas J Kenal Pernah kenal Mas J Tapi sempat saya Unfollow Karena gak suka gitu Sama Mas J Yang sebelumnya Suka-suka Suka dengan bahasa-bahasa Motivasi gitu Yang mengangkat Motivasi kita Kalau Mas J malah sebaliknya Mungkin teman-teman Nyimak Pasti sekarang juga Nyimak Karena kan Karakter Mas J Memang seperti itu Pedes-pedes Nganenin gitu Saya bilang Iya Ada yang pernah Digituin sama Mas J Iya Kalau yang sakit hati Barat-parat mungkin Udah unfollow Seperti saya waktu itu Tapi sekarang Kok ini beda ya Kok ini beda Kayak gitu Akhirnya saya follow lagi Dan dari sana Saya memutuskan Untuk Fokus kepada Satu guru Saya fokus ke Mas J Menyimak Setiap Itu tweetnya itu Karena dulu jaman Twitter Pokoknya Saya kan Mas J ini Jam malamnya Kuat banget gitu ya Jam 1 malam Jam 2 malam itu Kadang masih posting Nah saya udah tidur Tiap kali bangun Pagi Yang pertama saya cek adalah Nge-refresh Timeline Twitter Ngecek Tweet apa yang Terakhir kali oleh Mas J Tweet Gak mau ada satu pun Postingan Twitternya Mas J Yang kelewat Teman-teman kayak gitu Karena saya ingin Bener-bener Gak mau kelewatan nih Yang Dianjurkan Yang direkomendasikan oleh Mas J Nah Dari sana Sampai saya Bener-bener yakin banget Gitu Sebelum Melangkah Apa sih Kesalahan-kesalahan Saya sebelumnya Dan yang harus saya lakukan Itu saya udah dapat banget Dapat point-pointnya Gitu Mau Mau ngapain setelahnya Itu saya udah yakin Lebih yakin dari Dua bisnis sebelumnya Nah Sampai akhirnya Saya Baru Gabung ke Yubi Juragan Program resellernya Yubi Store Yang diadakan oleh Yubisnis.com Untuk gabung kesini Ternyata ada Ada Hambatani Sisa uang Saya saat itu Cuma tersisa Satu juta setengah Itu pun Satu juta setengah itu Untuk registrasi Dan Deposit Di Yubi Store Jadi satu juta itu Sebetulnya gak ada Biaya registrasi Tapi Kita harus Mendepositkan uang kita Ketempatnya Yubi Store Untuk nanti kita Kulakan Barang dari Yubi Store Jadi kita beli itu Pake saldo deposit kita Nah kayak gitu Nah Pada saat itu Punya satu juta setengah Untuk satu bulan ke depan Sisa uang Barang istri itu Cuma lima ratus ribu lagi Nah Tapi alhamdulillahnya istri Awalnya istri nolak Gitu Ah Janganlah Buat apa Ikut kayak gitu Buat apa Kamu bisnis online Bisnis online itu Coba Ngetag teman di Facebook Bener gak Ada yang punya Anggapan seperti itu Sebelumnya Bisnis online itu Cuma nge-broadcast Di BBM Betul gak Nah Istri saya juga Ngelarang saat itu Ah Janganlah Jangan Tapi karena saya Udah Yakin gitu Udah tau banget Dengan sosoknya Mas J Udah tau banget Dengan Karakternya Dengan ada Kalau Sekarang saya baru Bungkannya itu sekarang Ternyata yang Value yang pertama Tadi Mas J Sampaikan apa Ketulusan Nah disana Oh Jadi Mas J Itu Kenapa beda Dengan yang lain Karena ada Ketulusan Apa yang dari hati Akan sampai ke hati Teman-teman Gitu Nah Kemudian Saya putuskan Untuk join Dengan UbiStore Saya depositkan Cuma punya 500 ribu Untuk bulan Sekarang Gitu ya Kebutuhan kita Bulan sekarang Bara istri Dan Ini Dari hasil Training UbiStore itu Ada kesimpulan Saya harus Ngiklan Ngiklan Ke tempatnya Facebook Ads Gitu Nah Saya hitung-hitung Dari hasil Belajar Perharinya itu Dibutuhkan Budget 25 ribu Perhari Untuk ngiklan Supaya Ya Prakteknya itu loh ini Kan kita belajar Kalau gak dipraktekin Buat apa Gitu Nah Saya udah belajar Udah tau maksudnya Kemana Facebook Ads itu Terus Ini harus praktek Spend Mengeluarkan uang kita 25 ribu perhari Gitu Nah Disini yang saya Renungi lagi Gitu Yang pertama Memang ada hambatan Kenapa Pada saat itu Ngiklan ke tempatnya Facebook Itu membutuhkan Kartu kredit Atau Paypal Dan saya gak punya itu Beda dengan sekarang Sekarang bisa ATM bank transfer Bisa deposit Dari debit Beberapa bank Kayak gitu Dulu Gak bisa Cuma punya Paypal Atau kartu kredit Dan saya gak punya Nah Karena saya udah Terbiasa dengan Kondisi kepepet Gitu Dan memang Gak bisa Kalau gak kepepet Ya Kalau gak gerak Gimana lagi Gitu Uang cuma 500 ribu Ini punya ilmunya Tapi Kalau gak dipraktikin Gimana Akhirnya saya Ngedatengin Beberapa saudara Yang saya pikir Dia punya kartu kredit Datengin Boleh gak pinjem Kartu kreditnya Buat apa Buat niklan di Facebook Gini gini Nanti saya bayar Akhir bulan Boleh gak Boleh Terus datengin Sampai ada Kakak sepupu Dari istri saya Meminjamkan Kartu kreditnya Saya tekadkan Disini Harus Niklan 25 ribu Per hari Kali 30 hari Total itu Kalau dibulatkan 750 ribu Niatnya Karena memang Baru niat doang Nah Niatnya Segini Saya punya Mindset Seperti ini Kenapa sih Pada saat sebelumnya Saya usaha Yang menghabiskan Modal Yang pertama 12 juta Yang kedua Total 7 juta Itu saya berani Meskipun Gak ada kepastian Untuk Dapat balik Modalnya Itu kapan Bener gak teman-teman Pasti yang pertama Ternak bebek Yang kedua Puliner Itu saya kan Gak bisa memastikan Gitu Kapan saya akan Balik modal Yang penting Jalan aja dulu Bener gak teman-teman Ya Nah Disini saya Memikirkan Kayak gini Saya yang belasan juta Yang berikutnya Cuma 7 juta Itu berani Ngeluarin Kok saya Ngambil resiko 750 ribu Selama satu bulan Gak berani Oke Saya Izin ke kakak sepupu Untuk Boleh saya pinjam Kato kreditnya Saya mau Niklan Masalah bayar Gimana belakangan Gitu Kalau toh nantinya Gak jalan Masa sih seperti ini Taruh perbandingannya Sebelumnya 7 juta aja 7 juta Abis di bulan pertama Kalau misalkan Saya Tetap Budgetnya 25 ribu Untuk iklan per hari 750 ribu Dalam satu bulan Masa sih Selama Kali 10 Kan ke 7 juta Masa sih Selama 10 bulan Itu Gak dapat apa-apa Dari Hasil praktek Saya yang iklan Bener gak teman-teman Nah Ini nih Yang saya Yang saya Cermati Dari beberapa teman Yang sekarang Baru belajar Niklan Gitu Oh Kam Saya udah Milang Kam Ya Terus kenapa Kayaknya Gak Bilangnya Keren Gitu Gak work Iklannya Gak jalan Di saya Facebooknya Sekarang udah jelek Gitu Oh Emang udah Habis berapa Emang udah Span berapa Satu juta Mas Lah Baru Satu juta Gitu Baru spend Berapa 500 ribu Baru spend Berapa Udah running Berapa Lama Iklannya Seminggu Mas Cemen banget Gitu Pengen Dapat Hasil Yang Instan Tapi Belajar Juga Belum Kakeknya Juga Belum Dapat Feedback Yang Cukup Juga Belum Gitu Saya Sampai Mentekadgan Seperti Itu Masa Selama 10 Bulan Saya Niklan Saya Praktek Gak Dapat Apapun Atau Dalam Bahasa Keyakinan Saya Masa Selama 10 Bulan Gak Ada Hasilnya Gitu Nah Saya Memutuskan Niklan Ternyata Pada Bulan Pertama Pasca Niklan Pasca Mulai Dari Yubi Juragan Coba Pendapatan Saya Ini Saya Gak Gak Inget Profitnya Karena Gak Inget Omset Yang Saya Inget Cuma Profitnya Karena Omset Buat Apa Yang Diambil Luar Saya Hari Hari Pada Saya Cuma Profit Yang Masih Ambil Bulan Pertama Saya Dapat 6 Juta Nah Dari Sana Keyakinan Saya Semakin Besar Wah Bener Ini Jalan Baru Istri Saya Oh Iya Baru Mau Bantuin Kalau Yang Sebelumnya Cuma Lihat 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 Wah Dia Dapat Jatah Next Nah Ini Teman Teman Analoginya Seperti Ini Nah Teman Teman Ini Nyambung Dengan Apa Yang Bahaya Sampaikan Tadi Kalau Teman Teman Disini Misalkan Saving 100 Juta Pulang Ke Tanah Air Misalkan 50 Juta Dipakai Modal Kalau Saran Saya Oke Jadikan 10 Juta Itu Sebagai Modal Teman Teman Terjun Ke Bisnis Dari 10 Juta Itu Oke 1 Juta Pertama Untuk Mengikuti Training Yang Basic Itu Pun Training Yang Basic Sekarang Dari Teman Teman Saya Ada Yang Kenal Kang Faham Hakim Nah Om Fahami Kelas Bos Nah Itu Resume Dari Materinya Itu Udah lengkap Dari Dari Sampai Advanced Kalau Teman Ngedalamin Satu Satu Itu Lebih Dari Cukup Tau Nggak Teman Cara Saya Belajar Dulu Facebook N Gimana Kalau Sekarang Udah Banyak Banget Kan Kursus Kursus Baik Yang Offline Atau Online Saya Itu Dulu Mengeprint Satu Demi Satu Artikel Yang Ada Di Google Ada Print Ada Print Ada Print Sampai Beberapa Bulan Kebelakang Saya Beresin Lemari Ternyata Hasil Perinan Masih Ada Saya Print Di Kertas Bekas Masih Ada Jadi Merinding Ini Saya Belajar Teman Teman Yang Sekarang Yang Grafisan Tutorial Youtube Udah Banyak Yang Murah Kursus Yang Lengkap Udah Banyak Jadi Saya Sarankan Oke Simpan 10 Juta Untuk Modal 1 Juta Untuk Ikut Pelatihan Kayak Gitu Ya Kepelatihan Itu kan Gilbung Marketing Duluan Udah Sejalan Itu Duluan Sisanya Misalkan 5 juta Itu Untuk Prakteknya Teman Teman Harus Punya Budget Buat Prakteknya Jangan Kebalik Punya Budget Itu Cuma Buat Training Nya Aja Giliran Buat Praktek Ngos Ngosan Gak Ada Budget Buat Praktek Kalau Saya Sebaliknya Kalau Mau Ikut Sebuah Training Khusususnya Training Facebook Edge Baik Dari Yang Basic Sampai Advanced Saya Menyiapkan Model Budget Itu Join 1 Juta Saya Membudget 5 Juta Untuk Prakteknya Yang Lebih Mahal Ya Teman Teman Oke Next Nah Dari Dari Awal Yubi Juragan Ternyata Laris Ini Jualannya Dulu Ada Tas Kalau Dulu Ceritanya Seika Hijab Itu Nama Brandnya Bukan Seika Hijab Tapi Seika Hijab Dan Banks Official Nama Fan Facing Itu Karena Jualan Tok Ini Juga Belum Tahu Semuanya Dijual Dari Sini Laris Ah Iklan Muka Laris Juga Ada Perteman Jualan Jirbab Boleh Aku Ngambil Jirbab Bayarnya Setelah Laris Satu Minggu Sekali Bayarnya Boleh Boleh Ambil Tanpa Modal CS Oh Iya Ini Istri Saya Karena Udah Mau Bantu Model Gratisan Hasil Nego Belajar Lagi Karena Ada Polanya Ada Polanya Berpola Semuanya Saya Ambil Dari Supplier Saya Iklankan Arahkan Ke BBM Laris Ada Polanya Coba Terus Nyari Barang Ini Pernah Ini Juga Pernah Nah Dari Sana Saya Menyimpulkan Sebelumnya Ini Asalnya Dari Tempatnya Twitternya Mas J Tapi Susah Nyarinya Dulu Kenangannya Susah Dicari Kalau Ini Di Facebook Bisa Pake Beberapa Tools Ini Artikel Lengkapnya Silahkan Teman Cari Produksi Atau Pemasan Duluan Poinnya Disini Ini Saya Seren Banget Sharing Disini Terutama Ketika Mas J Meminta Saya Untuk Sharing Karena Saya Sharing Hanya Untuk Link Maksudnya Untuk Komunitas UB Atau Ketika Disuruh Oleh Mas Jaya Saya Kadang Kalau Diminta Sama Beberapa Yang Lain Belum Tentu Saya Iakan Yang Penting Kalau Selama Itu UB Atau Selama Itu Mas J Nyuruh Saya Selalu Siap Insya Kemudian Orang Akunting Jangan Ngeyel Coba Pikir Apanya Yang Mau Di Akunting Kalau Duitnya Tidak Masuk Maka Fokus Buka Bisnis Terutama Dijam Produktif Adalah Cari Duit Alian Pemasaran Setuju Teman Yang Berikutnya Hal Kedua Jika Ditanya Ilmu Apa Yang Terpenting Dalam Bisnis Saya Akan Jawab Konsisten Juga Pemasaran Setuju Next Artikel Berikutnya Ilmu Grafis Berkebaran Ini Artikel Pemasaran Terkini Apa Saya Akan Jawab Internet Saya Nyesel Telat Belajarnya Mas J Nyesel Apa Saya Mau Ikutan Nyesel Juga Mas Pengalaman Seperti Itu Biar Mas J Yang Ngelamit Saya Emang Nggak Mau Saya Mau Belajar Pada Setuju Next Artikel Selanjutnya 2014 Ya Ini kan Fokdo 2014 Mas Selama Satu Tahun Itu Jadi Selama Satu Tahun Saya Maten Duit Duiternya Mas Jadi Oh Dari Sini Kesini Dari Sini Kesini Dari Tempat Tadi Dari Artikel Ini Sampai Dengan Artikel Yang Ini Itu Bukan Dalam Tempo Satu Bulan Turun Semuanya Nggak Ini Satu Tahun Artikel Ini Saya Pelajari Saya Cermati Dua Bulan Tiga Bulan Muncul Lagi Muncul Lagi Sampai Selama Satu Tahun Saya Bisa Sebelumnya Kesini Dulu Produk Penetrasi Nah Disini Jualan Produk yang Jelas-jelas Banyak Dibutuhkan Dan Diketahui Harganya Oleh Konsumen Anda Dengan Harganya Misal Produk Penetrasi Nah Produk Penetrasi Poinnya Saya Ambil Disini Kalau Saya Simpulkan Selama Satu Tahun Yang Saya Jalani Adalah Hanya Dengan Mengikuti Twitter Masjid Yang Poinnya Ini Pertama Kuasai Ilmu Marketing Duluan Karena Dari Sana Datangnya Uang Cash flow Akan Muter Ngalir Kemudian Ilmu Pemasaran Yang Mutakhir Saat Ini Internet Marketing Pelajarilah Kemudian Dari Sekian Banyak Cabang Ilmu Internet Marketing Facebook Ads Adalah Salah Satu Yang Simple Dan Tertarget Kemudian Jualnya Apaan Jualnya Produk Yang Paling Bisa Cepat Kamu Jual Carilah Produk Penetrasi Kemudian Bangun List Nah Ini Yang Saya Simpulkan Selama Satu Tahun Pertama Saya Nyimak Masjid Dan Alhamdulillah Mengantarkan Saya Diberikan Amanah Oleh Masjid Untuk Mengisi Seminar Toko Online 100 Juta Pertama Dari Toko Online Alhamdulillah Ini Yang Saya Apa Ya Syukuri Yang Saya Bukan Membanggakan Diri Sendiri Saya Ini Sebagai bentuk Terima kasih Masjid Bahwa Atas Dari Ilmu Yang Masjid Sampaikan Saya Mempraktekan Berkahnya Ada Alhamdulillah Dan Ini Yang Membawa Semangat Saya Untuk Sharing Teman 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 Ingin Banget Teman Teman Kan Sudah Dirangkum Tinggal Apa Lagi Coba Tidak Perlu Wah Mikir Sana 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 Sini Tinggal Fokusin Ini Fokusin Tekadkan Mau berapa Lama Mantangin Ini Meraktekin Ini Saya Setahun Dapat Ini Teman Teman Mau Mudah-mudahan Cukup Satu Periode Setuju Atau Mau besok Praktek langsung Malam Ini Oke Lanjut Kemudian Ketemu lagi Setelah Satu Tahun Baru Masjid Tahu Saya Tahu Saya Menjadi Volunteer Kayak Mas Eko Masjid Pada Saat Roadshow Buka Toko Online Langsung Laris Ketasi Saya Semangat Kan Masjid Mau ke Tasik Saya Mau Jadi Volunteer Maunya Saya Jadi Mas Eko Mas Dimas Yang Repot Repotan Buat Ngurusin Acara Masjid Padahal Bisnis Masjid Jalani Sendiri Udahlah Tutup Aja Dulu Udahlah Sesempat Nya Dulu Nge CS Yang Penting Ini Masjid Harus Jadi Ketasi 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 Jadi Salah Satu Tempat Terselenggaranya Roadshow Masjid Nah Alhamdulillah kan Ketika Saat itu Seperti Kebiasaan Masjid Ngajak Volunteer Untuk makan malam Gitu Semalam sebelumnya Atau Setelahnya Aku yang Diem Gitu Pas Di meja makan Di belakang Gitu ya Antara Tegam Gitu Mau nanya Banyak pertanyaan nih Setahun Gak berani nanya Gitu Mau nanya Takut Mau nanya Nakut Sekalinya Mau nanya Malah ditanya Reza Kamu bisnis kamu apa Loh Kok tau nama saya ya Nah itu Magic moment banget lah Teman-teman Kok tau Masjid berarti Matengin saya juga Gitu Saya ceritakan Ya saya belajar dari Yubi Juragan Oh kamu Yubi Juragan Terus gimana Ditanyain Saya cerita tuh Dari awal Yang kayak barusan ya Nyampe Ke poin ini Gitu Saya jual ini Jual ini Masjid bilang lagi Kamu harus fokus Pilih salah satu Lalu besarkan Atau saya doakan Bangkrut semuanya Waduh Ketemu lagi nih Sama Masjid yang Pedas-pedasnya Yang pahit-pahitnya Ketemu lagi Gitu Oh gitu ya Masjid Daripada didoain Bangkrut gitu kan Sama guru lagi Nah udah Nurut aja Akhirnya saya Fokus lagi Ke yang sebelumnya Ini Sekalinya ketemu Masjid Yang saya catat dua Fokus Dan bidik pasar Yang tak sensitif Soal harga Supaya enggak Berdarah-darah gitu Kita jualnya Supaya enggak Banting-bantingan harga Pasar mana ini Nah saya mencernanya Dan menyimpulkan Dari sebelumnya Yubi Juragan Udah enggak Gitu Kemudian Reseller Mukana Udah enggak Ulakan Jilbab Enggak Dropsip Enggak Akhirnya menjadi Tiga poin ini Reseller Jilbab Ulakan Gamis Produksi Jilbab Ini pun Tidak semua Jilbab Kalau sekarang kan Kita menyimak Soal Jilbab Soal Gamis Itu ada dua style ya Yang pertama Yang Jilbab Style gitu Atau kalau Kalau kata Ustadz Abdul Solman Jilbab Sekaratul maut Katanya Paham enggak Yang dibelat-belat Katanya Apa kecekeke Ada yang Hijab syari Nah hijab syari Ini bukan secara Arti syarinya ya Tapi secara Nits Atau segmen market Saya lihat Hijab syari itu Jilbabnya aja Padahal Kalau misalnya Dari HPP-nya Bahan yang digunakan Angkor jahit Itu bisa sama aja Sebetulnya dengan Jilbab Segi Empat Sina kayak gitu Tapi Harganya tau gak Teman-teman Yang dipakai oleh Artis-artis Kayak semacam Lira Firna Saat itu ya 250 ribu Ini Jilbab doang Kok Mahal banget Akhirnya saya memutuskan Oh Ini nih Pasar yang Soal harga Simple aja Mungkin Pemahaman saya Belum sepenuhnya Bener Apa yang Masih sampaikan ini Belum sepenuhnya Tapi saya berusaha Mempraktekan Berusaha Mengambil Sebisanya saya Sesuai Pemahaman saya Jadi ketika Kata pemahjir Saya dan istri itu bilang Oh gini Oh gini Berarti kita harus gini Ya setuju Kata istri gitu Nah akhirnya fokus Ke ini Ke hijab syarinya Ini jualannya Kayak gini Udah gak ada lagi Jilbab Kecil Atau barang-barang lain Nah Ini yang mengantarkan saya Alhamdulillah Berkahnya Masih Dipercaya untuk Ikutan training for mentor Teman-teman Tau gak Saratnya Untuk bisa join Training for mentor Nah yang pertama itu Omsetnya Harus stabil Dalam 3 bulan ya Masih 6 bulan Apa Sarat untuk Ini Minum omset 100 juta Minum omset 100 juta Dan stabil selama Profit 14 juta Ya Selama 6 bulan Ya Dan harus stabil Bukan cuma Bulan ini doang gitu Bulan ini doang Dapat 100 juta Besok-besoknya Enggak Itu boleh Olos Enggak boleh Bahkan Pas yang training for mentor Pertama ini Yang kedua juga sama Itu diseleksi langsung Oleh Mas J Jadi dikepoin lah Satu-satu Alhamdulillahnya gini Dan Alhamdulillahnya lagi Pada saat itu kan Cuma saya nih Yang olos Saya berpikiran gini Masa sih Dari satu bisnis Itu harus Boleh berangkat Lebih dari satu orang Ternyata Tiba-tiba Mas J Gini Nanya ke istri saya Kan istri saya Bikin postingan Alhamdulillah Dapat kepercayaan Untuk ikut Training for mentor Mas J Komen Kalau aku jadi kamu Ikutan Dan tutup aja Kantormu Karena dulu kita Masih berdua Beneran ini Mas J Baik aku liatin komen ini Ini dulu Ke bigosnya Yes Katanya Akhirnya Alhamdulillah Bisa belajar bareng Dengan istri Padahal sebelum-sebelumnya Setiap kali datang ke e-camp Setiap kali ketemu Masih cuma saya aja Ini yang mengantarkan saya Ke ini Padahal sebetulnya Alhamdulillah Omsetnya udah Mulai lebih Udah Dari yang sebelumnya Nah Sebelum sampai ke training For mentor itu Saya sempat Stuck teman-teman Sempat bingung Mau ngapain lagi Yang saya pelajari Itu cuma Seputaran Facebook ads doang Gitu Sampai akhirnya sih Saking Penasarannya Saking belum Apa ya Belum lengkapnya Gitu Saya mau pelajari Facebook ads Datang ke Mastah ini Datang ke Mastah ini Datang ke Mastah ini Pengen tau gitu Supaya bisa menguasai Facebook ads Secara menyeluruh Tapi ternyata Saya keliru disana Gitu Kelirunya kenapa Yang saya pelajari Doang Itu adalah Untuk Saat memulai aja Ilmu Jualan 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 Gitu Ternyata Untuk bertumbuh Kita gak Untuk bertumbuh Ketik ke level berikutnya Kita itu ternyata Gak perlu Apa ya Jangan cuma menguasai Satu ilmu aja Ilmu marketing Ilmu jualan dulu Ilmu jualan aja Gitu Stop Gitu aja Ternyata gak cukup Soalnya kebuktian Pas saya cuma fokus ke Facebook ads aja Itu motor aja Kurang lebih 3 bulan Bertahan Omsetnya segitu-gitu aja Gitu Dan Ada polanya juga Ternyata Ketika saya ikut Training Work Mentor Saya dapat Ini nih Yang teman-teman Dapetin tadi nih Materinya 5 tangga bisnis Tadi masih nyebutkan Starting Profiting Systemizing Itu kan Tadi masih nyebut itu kan Nah Poinnya apa Nah ternyata Dari 5 tangga bisnis ini Kita itu jadi tau Ketika kita udah jalan Kita tau di tangga apa Kita tau materi apa yang harus kita kuasai Nah disini nih Saya keliru Karena saya cuma menguasai Ini aja nih Satu aja Selling skill aja Dan mungkin Mempraktekan kayak Basic negotiation gitu ya Itu praktek tanpa Menyadari ilmunya Ternyata banyak banget kan Via marketing Strategi harga Distribusi promosi Perak dagang Packaging Uji ngangenin Nah Saya cuma satu ilmu Itu Menguasain itu doang Wah saya salah nih Ternyata harus menguasai Mulainya Kemudian Setelahnya Kan udah kenal Mas J Kemudian Di grup Alumni Itu Mas J Bilang gini kan Buat Reza Kamu itu Gak bisa terus-terusan Ngejar closing Harus mulai Menggarap branding Bisnis itu Membangun dua hal Flossing dan branding Ini Hanya chat Mas J Aja di grup Telegram gitu Ngechat aja Mas J Kayak gitu Tapi karena saya Punya kebiasaan Mantengin Dan Apa ya Mengambil Pelajaran sekecil Apapun dari Mas J Gitu Oh gini ya Oh gini ya Jangan-jangan Ini jawabannya Untuk Saya naik level lagi Nah Nyari lagi Akhirnya Memutuskan nih Pas ketemu Mas J Ke rumahnya Mas J Main Yang Rencananya kan Punya banyak Catotan nih Pertanyaan Sama istri itu Disuruh main Disuruh Nginap di rumahnya Mas J Deg-degan Pas datang Pas ketemu Malah Bingung Mau nanya apaan Gitu Bingung Malah Malah Yang dapat Justru Itu lagi Pahit-pahitnya lagi Ngeselinnya lagi Gitu Apa nih Tadi kan Harus memulai branding Saya itu Di level ini Dari 100% Omset Yang Seika Hijab Hasilkan 80% Adalah Produk Dari orang lain Supplier Saya belum bisa Produksi Jadi Seika Hijab itu Satu tahun setengah Awalnya Itu cuma 80% Eh Cuma 20% Yang bisa saya Produksi Produksi apa aja Nah Cuma bisa Produksi ini aja Jilbabnya aja Pelengkap dari Gamisnya ini Gitu Itu pun Cuma dari satu orang Penjahit Merak Nama Nama produknya Mas J Nama model produknya Oke Nah Dari sini Kepikiran Terus Terus gimana Mas J Mas J bilang Saran saya Udah Tinggalkan Produk dari Orang lain Fokus Nge-branding Produk kamu sendiri Apa yang Jadi Beratnya itu Apa coba Teman-teman 100% Omset Disumbangkan Dari 80% Produk orang lain Disuruh Ditinggalin 80% Kebayang penghasilan saya Dropnya seperti apa Sisa 20% doang Wah Gitu ya Mas J Sama istri itu Merenung Gitu Gimana nih Yaudah Pokoknya apa Omongan guru Kita ikutin aja Pasti tau Ini itu Bukan tanpa alasan Pasti Dari awalnya Karena udah yakin Ke Mas J Jadi Yakinnya itu gini Mas J itu Nggak mungkin Nyalakai saya Gitu lah pokoknya Udah lah Ikutin aja Udah ikut aja Bertahap Dalam Ini yang Kulakan gamisnya nih Saya hilangkan Saya stop Jadi cuma menghabiskan Stok yang ada di rumah aja Nggak belanja lagi Kemudian Karena kepepet juga Kepepet nih Saya jualan apa Gitu Nggak belanja lagi Cuma Cuma bisa produksi jilbab Masa jualan jilbab doang Gitu Akhirnya saya Memaksa saya untuk gerak Nyari tempat Konveksi Untuk saya bisa produksi Padahal saya dan istri Nggak bisa jahit Nggak punya basic jahit Tapi karena Udah belajar dari Tepok itu Udah Pokoknya Udah lah Jalan aja dulu Gitu Saya dateng Beberapa konveksi Dateng Ini ternyata Oh iya Saya bisa Tapi modalin dong Mesinnya Berapa banyak Ibu Butuh mesinnya Ya minimal Lima mesin jahit Satu mesin Oberas Berapa itu 15 juta Mondur Nggak punya uang Sebanyak itu Maksudnya Untuk langsung ke sana Ini Menurut saya Bertentangan Dengan teori yang sebelumnya Karena kan Fokus marketing duluan Gitu Kalaupun punya uang Uangnya akan saya Alokasikan Bagaimana caranya Untuk bisa mendapatkan Opset yang lebih besar Mondur lagi Saya nyari tempat konveksi Yang mau menerima Order saya produksi Tanpa harus Saya ngeluarin modal Untuk sisi produksinya Saya mau ngeluarin modal Untuk belanja bahan Paham ya teman-teman Supaya saya bisa Nambah produk Gitu Oke Akhirnya Tahu nggak teman-teman Saya ketemunya ini Atas pertolongan Allah Tentunya Saking Udah satu bulan tuh Cuma bisa jualan Gilbamnya aja Dan saya belum menemukan Tempat konveksi Saya cuma Sama istri cuma gini Oke lah Kita datang Ada yang ngasih tau Itu tuh Di kecamatan itu Sentranya konveksi Brand-brand Besar Itu Banyak yang ngemaklun disana Oh gitu ya Tempatnya apa Ke tempat A Misalkan ya gitu Saya cuma datang Kesana Nggak tau ke siapa Saya cuma datang Ke tempatnya kelurahan Gitu Saya datang ke kelurahan Assalamualaikum Ya Mau apa Bapak Bapak saya dari ini Saya dari ini Saya mau produksi gamis Katanya disini Sentranya konveksi Apa betul Oh iya betul Bapak bisa antarkan saya Ketempatnya Yang bisa Saya join Untuk produksi Oh iya ayo Nggak jauh dari sana Paling cuma Ya kurang dari satu kilo Dianterin Lucu ceritanya Saya sempat minder disini Pas datang kesana Saya kan paling punya Model saya Untuk produksi Produksi cuma Ya bikin Tiga roll Atau empat roll Untuk dua atau tiga Kodi lah Mungkin itu jadinya Pas datang itu Saya tanya Bapak boleh saya produksi Di tempatnya Bapak Oh iya boleh Silahkan mau produksi Berapa banyak Ini Pak Saya punya Dua roll atau tiga roll Ya mungkin untuk Dua atau tiga Kodi Kira-kira bisa beres Kapan ya Pak Oh Itu mah besok juga beres Ah besok Besok beres Oh memangnya Bapak Kalau produksi Seberapa banyak Ya kalau seribu bisnis Mas seminggu juga beres Ah seribu bisnis Semu beres Langsung yang awalnya Saya Pede gitu Datang ke kelurahan Supaya Supaya meyakinkan Pasang poster duluan gitu Datang ke kelurahan Dianterin Kayak Iya Bapak Perkenalkan saya Reza Dari ini Pede gitu Pas saya ngomong Tiga roll, empat roll Seribu bisnis juga beres Seminggu Saya minder Langsung Langsung mencil Badan Oh gitu ya Bapak Yang awalnya Bapak bisa gak saya produksi Saya ngomongnya jadi gini Bapak Kalau misalkan Saya mengganggu produksinya Bapak Boleh gak Ikut ganggu gitu Karena kecil banget Oh iya boleh Soks ini saya bantu Gitu Jadi Kalau misalkan Di awalnya Saya tahu gitu Saya tahu ada konfeksi itu Saya Belum tentu berani Allah Kedatengin Minter duluan Tapi karena saya mikirnya Lah udah Dimana nanti aja gitu Datang ke kelurahan Dan ke sana Pas disana tahu Ya mau gimana lagi Masa mau mundur Masa mau balik lagi Mau apa Gak apa Gak jadi Masa mau gitu Akhirnya Mengizinkan Siap Bapak itu Untuk produksi Dan gak bercerang lama Hanya Waktu Dua bulan lah Itu dari dua rol Tiga rol Bisa sampai langsung Puluhan rol Gitu Nah itu tentunya Ada polanya Nah Saya ingin sampai Atau sebelumnya Sebelum masuk ke sini Ini saya Ingin mengajak Teman-teman Tadi kan masih Udah menyampaikan ya Atau teman-teman Udah nyimak Nah Saya mengalami Apa yang Dialami oleh teman-teman Karena kan saya Belajar gitu ya Belajar dari Framework yang sama Mungkin teman-teman Gak akan langsung Nge Dengan ketujuh formula ini Terus Harus mulai dari mana Nah mungkin teman-teman Bingung Nah ini saya ingin Menyampaikan Dari ketujuh poin ini Pemahaman saya Tentang ketujuh poin ini Dan cara Saya meraptekinnya Kayak gimana Poin apa sih Penerjemahan Prakteknya gitu Nah tapi sebelumnya Barangkali ada yang Mau ditanyakan Atau yang Ya silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa pertanyaan Mas Reja Yang saya ingin tanyakan Ke Mas Reja Ya silahkan mas Yang pertama Adakah metode Atau cara Untuk Kita kan misalnya Istilahnya belum punya produk ya Ya Artinya kita Mau berencana Untuk Drogship Seperti itu Reseller Seperti itu Oke Adakah cara Atau metode Untuk Mencari Reset keyword Yang lagi top Misalnya Hari ini Yang lagi viral Itu apa sih Penjualan apa Misalnya kita cari Di Apa Lazada Bukalapak Dan sebagainya Nah itu yang pertama Cara mencari Reset keywordnya Seperti apa Yang kedua Yang kedua itu Untuk Budget ideal Budget ideal Karena Saya Dengar tadi Mas Reja Pertama Facebook Itu Tahun berapa 2014 2014 Nah untuk Tahun sekarang Apakah mungkin Untuk budget Budget ideal Untuk pemula itu Kira-kira Berapa Gitu Oke Masih ada dua lagi Saya suka lupa Mas Sama Kayak Mas Ini dua juga Saya Nginget-ngingetnya Lumayan Yang pertama Cara riset produk Teknisnya Itu Memang Enaknya Nanti Nanti aja Mas Enaknya Kalau Tutorial-tutorial Kayak gitu Saya senangnya Ini laptop saya Nih caranya Gini-gini Kalau disampaikan Kayak gini Mas Belum tentu Nangkap Posisinya Itu ada Dimana Masuknya Ke menu Apa Kayak gitu Terus Jawabannya Disini Mungkin Seulas Yang terpenting Bagaimana Kita mencari Produk Yang cocok Untuk kita jual Itu Sebetulnya Ada dua Yang pertama Adalah Produk laris Produk laris Itu apa Produk Yang mungkin Dari sisi margin Itu belum tentu tinggi Tapi Gampang banget Jualnya Itu Produk laris Nah Yang kedua Adalah Produk unggulan Produk unggulan Itu produk Yang marginnya Tinggi Tapi laris Nah Tapi Belum tentu Gampang Untuk masuknya Nah Kemungkinan Atau yang Pentingnya lagi Mas fokus aja Di dua Dua jenis Kategori produk Yang pertama Adalah produk Keinginan Yang kedua Adalah produk Needs Kebutuhan Kalau saya sih Pengalaman saya Akan lebih mudah Menjual produk Keinginan Yang Yang Minginin Kadang kita Sekali melihat produk Wah Minginin banget nih Manfaatnya bagus banget nih Nah gitu Kalau kita sendiri Udah yakin dengan Manfaatnya Kita sendiri perlu Oh iya ya Perlunya bermanfaat banget Oh iya ya Ini kayaknya Perlunya Kalau kata cewek itu Lucu gitu Kalau udah kata cewek lucu Nah itu biasanya udah masuk lah Kayak gitu Yang penting lucu lah Kalau kata cewek Oke yang kedua Budget ya Soal budget Sebetulnya Gak ada budget ideal Harus Diangka berapa Atau berapa Karena bagaimana Teknisnya Bagaimana prakteknya Pada awal saya memulai Saya memulai Di 20 ribu Atau 25 ribu Gitu Ini teknis juga sih Lumayan Lumayan panjang penjelasannya Tapi gini Masalah budget itu Kaitannya adalah Dengan jumlah traffic Yang kita beli Jumlah jangkauan Yang kita beli Patokan Patokan Pukul ratanya Kayak gini Kalau di tempatnya Facebook Budget 10 ribu Itu akan menjangkau Seribu orang Reach Jangkauan Jadi kalau misalkan Masnya Pengen menjangkau 50 ribu orang Berarti masnya Harus pasang budget Berapa hari 50 ribu kan Nah sebetulnya Permainan soal budget Hanya gitu aja Gitu Nanti Bagaimana Cara menentukan Budget itu sendiri Itu teknis Nanti aja Oke Lanjut Ini ya Jadi apa Iklan sekarang Sudah sampai berapa Sebulan Masjid ya masjid Masjid iklan Iklan aja Ya Total gak hanya Karena kan iklan itu Gak hanya Facebook Ya masjid Total kalau misalnya Iklan Facebook itu Di 20 juta Kalau Untuk promosi lainnya Endorse dan lain-lainnya Itu Setengahnya 10 jutaan 30 jutaan Sudah Lumayan Jangan diomong Oke Masih ada waktu ya Ada satu pertanyaan lagi Mas Desa Oke Disini saya ingin Bertanya Bagaimana Cara mencari Penjahit Tapi Yang kayak Kecamatan Seperti itu Terus itu Gimana gitu Gimana cara mencarinya Sudah saja Assalamualaikum Warahmatullahi Berkata Ya saya juga mas Kalau Awalnya ditanya gitu Saya gak tau Kan kata orang Tasik itu Sentranya konveksi Ya Tempatnya konveksi Bordir Mukena Baju koko Pokoknya Banyak banget penjahit Gitu ya Bahkan kalau Saya nyimak Kayak di Bandung Bogor Jakarta Tangerang Bekasi Konveksi-konveksi Yang ada disana itu Mayoritas adalah Orang-orang Tasik Gitu Di Tasik udah banyak Di luar kota juga Orang-orang Tasik Faktanya Saya kesulitan Nyari penjahit Gitu Saya nyari ke daerah ini Gitu Saya nyari ke daerah ini Saya nyari ke daerah ini Sama Nanya ke tetangga Nanya ke teman Nanya ke Keluarga Gitu Oh kamu tuh Ke daerah itu Oh kamu daerah ke Kawalu tuh Banyak Bordiran Datang kesana Gak nemu-nemu Kamu daerah Lui Anyar tuh Disana tempat Jahit Apa Celana dalam Ditasik ada sentranya Datang kesana Minta dimodalin Mesin jahit Datang kesini Udah penuh Gak bisa nerima Datang lagi Ya itu Itu mah Kalau tadi saya Awali dengan Ya ini mah Pertolongan Allah Kalau menurut saya Gitu Karena saya juga Datangnya itu Nothing to lose lah Datang ke sebuah desa Kelurahan Ke kantor kelurahan Gitu datangnya Minta anter sama Orang kelurahan Nah kalau dipikir-pikir Gitu ya Apakah karena saya Yang berhasil Memasang Postur saya Supaya dipercaya Gitu Hingga akhirnya Si orang kelurahan Mau nganterin Gitu Dan nganterin Pake motornya dia Gitu Mungkin kalau misalkan Ya kalau misalkan Saya gak pede Saya minder di awal Ya mungkin Apa nih orang Saya juga lagi sibuk Mungkin gak akan nganterin ya Tapi alhamdulillah Nganterin Dan tempat yang pertama itu Yang sampai sekarang Gitu Yang tadi tuh Yang seribu PC seminggu itu Yang sampai sekarang Alhamdulillah berjalan Kayak gitu Nah kalau misalnya itu Ya mungkin mas Bisa tanya-tanya Ke tetangga Ke siapa Seteramana Seteramana Tapi poinnya disini adalah Kalau menurut saya Yang terpenting Berani Pede Coba lagi Coba lagi Coba lagi Cari lagi Cari lagi Cari lagi Sampai dapat Sama ada teman Di Yubi juga Teman Yubi Malang Saat itu nanya Kam Reza Saya permintaan udah banyak Tapi produksi saya segini Belum bisa kepenuhin Gimana ya kan Cari Tempat Jahit Gimana ya kan Cari penjahit Saya nyari Udah Gak dapat Dapat Pertanyaan saya Pertama apa Coba Kamu udah nyari Berapa kali Saya tanya gitu Dua kali kan Kurang banyak Udah selesai Karena kalau coba lagi Coba lagi Coba lagi Kayak gitu Udah lah Ngeyel aja gitu ya Sebelum saya dapat Nyari lagi Nyari lagi Masa sih Allah itu Mengapa ya Membiarkan kita Kan kita udah berdoa Udah sholat Ikhtiar gitu ya Masa sih Gak ada hasilnya lah Kayak gitu Itu sih poinnya Poin dari saya Ketekunan akan Menemukan Pintu keberhasilan Kalau kita masih gitu Masa ada waktu Udah dulu ya Pertanyaannya Oke Nah Saya ingin menunjukkan Cara saya Memahami Kemudian Mempratekan Saya menyadari Bahwa Pemahaman saya Soal 7 formula ini Mungkin Ada salahnya Mungkin Belum sepenuhnya benar Tapi berhubung disini Langsung sama gurunya Bisa langsung tanya lagi Oke Yang pertama Bedik pasar potensial Nah Ini ya jawabannya Saya Mendefinisikan Menterjemahkan Poin pertama Bedik pasar potensial Itu ini Hindari market yang berdarah-darah Pilih yang tak sensitif Soal harga Ini Sebaik kenangan Saya disengaja Makan malam Doro BL Tasi Nah Kalau misalkan saya Riset kasar Dari 100% Niche Atau segmentasi hijab Itu 70%nya adalah Hijab yang Hijab sakratul maut Hijab sakitnya Lebih sedikit Lebih sedikit Lebih sedikit Tapi yang saya lihat disini Yang hijab cari ini Punya harga Lebih tinggi Dan Perbandingan Dengan biaya Produksinya itu Wah profitnya Bede nih Nah gitu Maka Definisi pertama Cara saya Menerjemahkan Cara saya Mengambil Keputusan Soal formula Yang pertama Adalah ini alasannya Yang kedua Produk nangenin Nah Teman-teman harus tahu Termasuk yang Menjadi Sekarang itu Yang menjadi reseller Kita harus Paham nih Hierarkinya Ini kan semua urutan Hierarki gitu ya Jangan loncat-loncat Dari 1 langsung ke 4 1 langsung ke 3 Enggak Harus satu-satu dulu Produk nangenin Saya dapatnya ini Dari mas J Pemahaman ini Dari mas J Itu sebetulnya Bukan dari mas J langsung Karena pada saat Mas J roadshow BLL ini Saya gak punya uang Buat daftar Serius teman-teman Padahal daftarnya Cuma 300 ribu Tapi memang harus Di luar kota Yang terdekat Bandung Pada saat itu Bandung udah kelewatan Saya belum tahu Udah ini Saya pun Beli Beli Ini ya Beli Kan e-book ya Saat itu Beli Beli e-booknya Yang cuma 100 ribu Ya masih 100 ribu ya Yang cuma 100 ribu Saya gak mampu Saat itu Gak sampe ya Gak sampe ya Yang bukunya Mungkin masih sekarang Buku itu Mara lima 100 ribu itu Tebel ya Air cover Iya Kalau i-book belinya 60 ribu 40 ribu ya Sekarang Sekarang ya Sekarang Oke Nah Saya ingat banget Coy harus keluar kota Kurang lebih 1 juta Habislah Gitu sama Lompas Saya gak punya Saat itu Lupakan yang tadi Yang dapet jutaan-jutaan Dari Usaha kuliner itu Itu 1 tahun Buat bertahan Gitu Sisanya cuma Beberapa aja Cuma 1 juta setengah Nah Disini Produk ngenin Kami memerlukan Waktu kurang lebih 6 bulan Untuk membuat produk Yang benar-benar Dapat diterima Saya ceknya Dari Ini Repeat ordernya Saya ceknya Dari Testimony Yang nyeplos Testimony Yang nyeplos Itu yang gimana Bukan yang kita minta Gitu Yang tiba-tiba Misalnya kita ngiri barang Udah nyampe Konsumen Konsumen Nyeplos Kayak gini Wah Makasih ya Ini gamitnya Enak banget Dipakainya Ini lucu banget Warnanya Ini jahitannya Pas banget Sama badan aku Nah Testimony Testimony Yang gitu Saya kumpulin Proses waktunya Kurang lebih 6 bulan Sebelum saya Wancap ke Formula yang selanjutnya Nah saya juga Dapat materi ini Simply marketing Bisa dilihat Di tempatnya You've got business Slash training Itu bisa dilihat Angka repeat order Nah ini Ketemu masjid lagi Masjid saya laris Lo produksi saya Dari yang sebelumnya kan Disuruh produksi sendiri kan Masjid saya laris Masjid yang Dengan tenangnya Gitu yang coolnya Laris Repeat ordernya gimana Iya masjid repeat ordernya tinggi Sama siapa Kamu repeat ordernya Mungkin sama Gimana sih Saya jual sendiri Yakin jual sendiri Bukan sama reseller kamu Nah tadi kan ada yang nanya ya Repeat order itu Bukan dilihat dari reseller Karena reseller Ketika repeat order Bisa jadi Data yang masuk itu Kemungkinan terbesar Adalah karena Resellernya yang jago jualan Sedangannya kayak gini Karena ini ada polanya Misalkan ada ibu-ibu Ibu-ibu itu Mahmud lah gitu ya Tipunya narsis Serewet Penampilannya Memang stylish Gitu ya Dia punya anak Di TK Di anak umur Semua orang TK Biasanya Ibu-ibu itu Antal jemput anaknya kan Terus biasanya Ibu-ibu Yang punya anak TK itu Pas nungguin anaknya Itu gimana Kan biasa ngumpul Sama ibu-ibu yang lainnya Gitu ya Atau ngebasok Gitu Biasanya Satu orang ibu-ibu yang kayak gitu Satu bulan pertama Bisa mencapai target agen di saya Taruh lah target agen itu Misalnya 6 juta Atau 20 bisis lah Misalkan Biasanya Ibu-ibu tipe kayak gitu Satu bulan pertama Laris Apa yang terjadi di bulan kedua Stak Gak bisa jualan Kenapa Coba teman-teman alasannya Karena Yang 20 bisis itu Habis oleh teman-temannya Karena Ikut Ikut apa ya Kalau bahasa Sunda itu Kabita Apa ya masih kabita Kabita itu Tergiur Jadi Ikut pengen gitu lah Oh iya ya bagus Saya mau Saya mau Tapi ketika temannya Cuma segitu Temannya udah beli-beli Ibu itu bingung Jual ke siapa lagi Nah kemungkinan reseller itu Seperti itu Jadi ketika dia udah Bisa coba Jual Nyari korban lagi Korban lagi Udah Top gitu Dulu langsung Langsung diserang Dengan pertanyaan selanjutnya Sama mas C Lari sama siapa kamu itu Jangan-jangan sama reseller Enggak mas C Saya jual sendiri Saya push sama iklan saya sendiri Benar Repeat ordernya dari sana Iya benar mas C Oke Nah reseller confirm Oke lanjut Gitu ya Lanjut Bisa lanjut ke formula ketiga Oh iya Saya belajar ini Bukan dari mas C Bukan dari e-booknya Pada awalnya Tapi dari Gajan Kan Gajan Janana ya Pada saat itu Kan sebagai alumni IKM Boleh hadir di hari ketiga IKM Pada saat itu Gajan Sudah dimulai Belajar sharing nih Sama mas C Kayak gini Jan kamu sharing ya Tempatnya IKM Gajan sharing Soal praktekin ini Praktekin Tujuh formula ini Nah saya dapatnya Dari sana awal Dari Gajan Ngimak Gajan Oh ternyata Janana itu Sebelum viral Sebelum ngetrend Itu Gajan jualan dulu Pake Apa Kemasan seadanya Cuma ditempelin Rasanya itu Pake stiker-stiker label gitu Jualin 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 Dengerin feedbacknya Oh cara Gajan uji Ngeni itu kayak gitu Makanya saya pahamnya Ibaratnya dari belakang gitu Pahamnya Pahamnya dari prakteknya dulu gitu Saya juga tau Gajan Kurang lebih 6 bulan Menguji produknya Sampai ngengin Gitu Mungkin teman-teman Tahunya tiba-tiba Booming aja gitu Padahal enggak Gajan jualin sendiri Dapet feedbacknya Jualin Nantar sendiri Kayak gitu Oke ya Nah Kemudian setelah confirm Produknya pede gitu ya Tau warna apa yang paling laris Cutting yang seperti apa disukai Size apa yang harus ada Ukurannya berapa Gitu Akhirnya Ke yang Formula ketiga Kemasan pertama diambil Nah Hasil saya Menterjemahkan poin ini adalah Dua poin ini Simpelnya Bagaimana caranya orang melihat Produk saya itu harus jatuh hati Sejak pandangan pertama First impression gitu Ciii Tadi yang jemlah mungkin ya First impression Maka yang saya benahnya adalah Keempat poin ini Karena menurut saya Kemasan pertama Yang diambil Yang terkait dengan produk saya itu Yang dilihat orang itu Yaitu foto produk Packaging Timeline Instagram Dan website Ketika orang bersentuhan Pertama kali dengan produk saya Ngecek web Oh iya Webnya bagus Wah lucu-lucu Lari ke Instagram Wah iya bagus Lucu-lucu Gitu ya Ngelihat Lucu poinnya pokoknya Ngelihat foto produknya Wah foto produknya bagus Lucu juga Ah beli ah Nah pas beli Itu harus dipastikan Packagingnya juga harus Jangan sampai ngelihat Ininya lucu Pas datang Kok gini ya barangnya Gitu ya Padahal belum tentu barangnya jelek loh Bisa jadi Kemasannya yang Kok Packingnya gini doang gitu Nah akhirnya saya benahi Keempat poin ini Lihat Ini yang dahulu Yang awalnya sebelum Mempraktekin Akhirnya gini Gitu Ini sebelumnya Jadi gini Mungkin teman-teman Kalau sekilas Apa bedanya gitu ya Oh Nah Sebetulnya ini Kalau misalkan Lebih real lagi Dilihat Ini backgroundnya gelap Gitu Dan tanpa riset Teman-teman Tanpa survey gitu Saya Asal ada model Diajak studio Menentukan backgroundnya Saat itu juga Dadakan di studio Seadanya studio itu Gitu Ini kan Warna ini Ketemu ini Padahal ini warnanya cerah Gitu Ketemu background gelap Akhirnya kan jadi gelap Kayak gak ada auranya Gitu lah Kemudian ini Nah ternyata Hasil riset saya iklan Setiap foto Yang kalau misalkan Ini motif Wah ini Hasil riset Sebetulnya Sebetulnya kalau misalkan ini motif Kemudian kita foto studionya Di backgroundnya yang polos Itu rendah banget CTRnya Atau Minat orang Untuk nge-click foto ini Rendah banget Tapi ketika ininya motif Fotonya di luar Di nature gitu ya Di alam Kayak gitu Backgroundnya Ini Kenceng banget Gitu Ini gak Ini gak mudah Teman-teman Ini lama Hasil riset iklan Gitu Nah ini packaging Dahulu cuma gini aja Packagingnya Cuma pakai kertas kado aja Setelah memahami itu First impressionnya Harus bagus Harus jatuh hati Ketika Pas Orang itu dapat Ubah Menjadi packaging Seperti ini Ini plastik luarnya Ada labelnya Kemudian Ditambahin plastik dalamnya Ini Asalnya yang kertas Eh bukan kertas Plastik murahan gitu ya Yang Gampang lecap Pakai Plastik ini Kemudian yang Kayak Apa ya Flip buat di Reset obat gitu loh Yang bisa Kayak gitu Terus Ditambahin ini Thanks card Ucapan terima kasih Kayak gitu Nah itu soal Kemasan Kemudian Timeline instagram Diberesin Jadi satu tema Kayak gini Setiap kali upload itu Diperhatikan banget Gitu Website juga Nah website Sangat dimudahkan banget Dengan adanya Ubi Kalau Saya Sebelum Setelah saya Join Ubi Pas Ubi dulu banget Gitu Join Oh Ubi gini Saya Nyari loh Referensi ke Tempatnya website lain Baik itu yang Basicnya itu Dari WordPress Kayak gitu Ternyata Merikit few banget Yang harus dipelajarinya Mengapa ya Jadi Nambahin beban Kita buat belajar lah Gitu Harus saya Enggak paham Harus beli domain Harus beli hosting Harus beli hosting Setting domain Setting name server Kayak gitu Di Ubi Kita tinggal Bikin aja banner nya Udah ada Semacam CMS lah CMS itu Content Management System Jadi dashboard nya Buat tinggal Upload Tinggal gitu doang lah Gak perlu masuk dulu Ke dashboard apa Kayak gitu Nah tinggal gini kan Ketika orang masuk website Wah iya Websitenya lucu Wah iya Kan hasil riset juga Menunjukkan Orang akan beli Mayoritas orang Akan beli Ke sebuah online shop Itu yang memiliki Websitenya Yang ada websitenya Next Masuk ke Formula yang berikutnya Merak yang ngetop Kalau merk sendiri Itu udah Seika hijab Udah Cocok banget lah Gitu ya Saya sama istri itu Nah yang saya ubah Ini disini adalah Mengenai slogan Disana kan ada Slogan yang nyeplos Ya Poinnya Nanti teman-teman Pelajari BLL Ada slogan yang nyeplos Slogan itu tujuannya adalah Supaya ketika orang Tahu merk kita Kemudian Mengetahui slogannya Kita Kalau misalkan Indomie Seleraku Nah yang kayak gitu kan itu slogan Ketika denger Ujungnya aja Seleraku Oh ini iklan Indomie Nah yang kayak gitu Nah saya juga Apa ya Apa ya Lumayan lama nih Ngurus ini Nah saya bikin yang kayak gini Ini di BL ada Saya bikin kayak gini Target marketnya siapa Keunggulannya apa Gitu ya Kemudian benefitnya Benefit dari produk saya apa Terus yang nyeplos-nyeplos itu Ini yang terlarisnya seperti apa Yang nyeplos-nyeplos itu Seperti apa Akhirnya Dulu sama istri Mengerucut kedua kalimat ini Istri pengennya Simplify your hijrah Karena istri saya kan Lurusan bahasa Inggris ya Simplify your hijrah Kayaknya kalau Di bahasa Inggris itu Enak gitu Ngomongnya Karena gak perlu banyak kata Bisa mewakili Iya sih Buat kita yang paham bahasa Inggris Target market kita Paham dulu Kira-kira ibu-ibu Nuh gak dengan tulisan ini Maksudnya apa Belum tentukan Iya sih Terus apa Karena Ceritanya gini Jadi Istri saya itu Memang Membuat produknya ini Sesuai dengan Apa yang dia sukai Dari warna-warnanya Motif-motifnya Pilihan-pilihan itu Pokoknya dia banget lah Jadi Saya memprofilkan Konsumen saya Adalah istri saya Semacam istri saya Jadi kami Dan kebetulan pada saat itu Istri saya Mulai hijrah Dari yang sebelumnya Jirbah Misakaratul Maut Pindah Kang Saya mau pakai rok ya Abis baca buku Ustadz Felixio Oh iya Boleh Pakai rok Belum pakai gamis Masih pakai kemeja Pakai dulunya panjangan ya Pakai panjangnya Gak langsung yang kerudung Ke blus gitu Pakai pas minat Tapi yang panjang Berproses gitu Sampai akhirnya Karena Pada saat itu Belum cukup uang Untuk beli hijab cari Satu setnya kan bisa 500 ribu 600 ribu Saat itu ya Kalau sekarang kan Memang udah banyak Yang lebih murah-murah Pada saat awalnya booming itu Satu setnya bisa 500 ribu loh teman-teman Kita belum punya uang nih Akhirnya beli sepotong Ada cerita disana Nah saya memutuskan Pada saat itu Meskipun kalau dari sisi Bahasa Indonesia Gak keren-keren amat lah Menemani hijrahmu Menemani hijrahmu Pada saat itu Belum nger Oke lah Pakai aja ini Gitu Pakai aja ini Ternyata Setelah Berjalan kurang lebih Satu setengah tahun Berjalan gitu ya Nah Dapat Mengeruncut Ketika Setiap kali Kita melempar konten Soal seika Gitu Misalnya gini Ini Ini contohnya feedback Yang didepat dari Seika Eh teman-teman Boleh tanya dong Kalau menurut teman-teman Misalkan Seika itu adalah cewek Cewek yang seperti apa sih Palaupun kita Nanyanya cuma gitu ya Di instagram itu Cewek yang seperti apa sih Ternyata banyak muncul Postingan yang seperti ini Kita cuma tanya Cewek yang seperti apa Harapan kita adalah gini Ya Cewek yang periang Ceria Usia 25 Paling kayak gitu Harapannya pendek-pendek lah Tapi ternyata panjang-panjang nih Feedbacknya Nah Dari sini Komentar-komentar Seperti ini Dapat ditarik Selalu ada kata-kata Menemani hijrah Menemani hijrah Ini lagi Menjalani setiap Menemani Menjalani setiap Angkat kehidupan kami Baju syari Pertamaku Nah ternyata Dari sini saya lihat Wah Ternyata Menemani hijrah Itu Sampai itu ceritanya Ke konsumen Konsumen ternyata Kita Berhasil menarik Orang-orang Yang memang Tujuannya adalah Pengen Hijrah Dari Jilbab Syakaratul Maun Ke yang hijab syari Yang hijab syari Yang beneran kan Yang warnanya gelap Lebar Bahkan yang pes ini Gitu ya Lebarnya Kalau ini kan Masih Motif-motif cerah Gitu kayak gitu kan Warna-warnanya Ternyata Tujuannya adalah Untuk menjembatani Wanita muslimah Yang mau hijrah Ke lebih syari Tapi masih pengen Ceria-ceria Gitu warnanya Dan itu Istri saya banget Akhirnya Campaign ini Saya ambil Slogan ini Saya ambil Gak akan Nyangka Ya saya Katakan Masuk Gitu lah Di benar konsumen itu Karena yang muncul-muncul Kayak gini Masuk ke poin kelima Saluran Distribusi Dan promosi Nah Yang Penting disini Teman-teman Harus nyimak juga Langkah teman-teman Harus berurutan ya Saya ingatkan 7 formula ini Hierarki Gak boleh loncat-loncat Banyak dari teman-teman Yang gak sabar Gak sabar buat Berurutan gitu Bikin produk Besoknya langsung Buka program reseller Siapa yang mau join saya Ini Saratnya ini Langsung gitu Langsung join reseller Kan Meloncati beberapa tahapan Nah Saya juga Setelah 6 bulan Pede dengan produk saya Packagingnya udah dibenerin Konsepnya udah di Arahkan Mau kemana Mau seperti apa Baru saya buka Saluran Distribusi Dan promosi Bisa dibaca Di tempatnya BL Poinnya adalah Saluran distribusi Sekaligus Saluran promosi Karena ini Yang akan menjadi Daya ungkit UKM gitu Daya ungkit kita jadi Si reseller itu Yang pertama Ada saluran distribusi Dia juga sebagai Orang yang Mengkampanyekan Produk kita Orang yang Promosikan produk kita Jadi 2 poin Langsung didapat Gitu Nah Ini Saya baru kemudian Buka ke agenan Poinnya adalah Gimana Mending 1 orang Jual 1000 pieces Atau 5 orang Masing-masing Jual 200 pieces Lebih enak mana 5 orang Ya Nah Ini membuka Program agen dan reseller Oke Reseller Saya buka Ini ya reseller Sistemnya seperti ini Dropship Seperti ini Afiliate Yang baru saya buka Karena Alhamdulillah Terfasilitasi Dengan Adanya Fitur Plugin Afiliate Nah nanti saya Live tutorial kan Kalau misalkan disini Sempat Sekilas Nanti aja Di belakang Setelah ini Bagaimana Cara joinnya Bagaimana Cara mengambil Produknya Produk mana saja Yang bisa diafiliate kan Nanti saya Terangkan Formula 6 Penyebar virus Nah ini Lebih ke Step berikutnya Mengenai Bintang Artisnya Mau siapa Gitu Saya Endorse Seperti artisnya Seperti ini Ini Anissa Rahman Nah Teman-teman juga Poy penting di endorse itu Harus tahu dulu Produk kita Produk seperti apa Akan mengendorse siapa Enggak Enggak asal endorse Gitu Harus tahu dulu Harus cocok karakternya Kalau misalnya Kita karakternya cocok Dengan orang itu Orang itu akan Ngerasa Ih aku suka banget Dengan produknya Lucu Katanya Padahal Ini Ya untuk kategori artis Mungkin ini Murah lah gitu ya Cuma 300an ribu 400an ribu Tapi dipakai ke acaranya Coba Karena itu Lucu Bahkan kalau Kecar artis Mungkin 1 juta Berapa gitu ya Ini Lihat Rizky Tago juga Dipakai ke acaranya Ini saya Kepoin dari Akun-akunnya dia Kadang pas dilihat Di TV Agen-agen bilang Eh Kak Gita Itu Bajunya produk ini Dipakai sama Rizky Tago Di acara ini Gitu Kita screenshot Nah ini Formula terakhir Ujung-ujungnya jualan Adalah persing 4 faktor Lompatan konfeksinya Harus tahu dulu Teman-teman Dari ke semua itu Dari awal Teman-teman harus Paham dulu Target marketnya Siapa Karena dari satu aja Target market itu kan Ada banyak hal Yang harus disesuaikan Harganya Kemasannya Gitu Kayak gitu Strategi harga Tadi Kita mau Merecruit Agenda reseller Sedangkan kita Punya margin 25 ribu doang Mau bagi-bagi Berapa Coba komisinya Kira-kira Teman-teman Kalau jadi reseller 10 ribu Misalnya tadi Saya punya margin 25 ribu Dikasih Komisi 10 ribu Mau enggak Tertarik enggak 10 ribu nih Profitnya Tertarik enggak Teman-teman 10 ribu Kalau misalnya Saya punya profit 25 ribu Saya memutuskan Untuk memberikan komisi Untuk reseller 10 ribu Saya dapat profit 15 ribu Reseller dapat profit 10 ribu 10 ribu 10 ribu Tertarik Buat ngiklan 25 ribu Buat kaji karyawan 10 ribu Ya gitu Tertarik Enggak lah Minimalnya gitu Itu profitnya 50 ribu lah Minimalnya gitu Yang itu harus Strategi harga Kayak gitu Nah Teman-teman mungkin Dari kasemonya itu Sekarang masih belum Ngeh gitu ya Ngem Gitu masih Masih Ngebleng lah Ngebleng Belum masuk Iya Itu jawabannya Silahkan lagi Materinya Sudah banyak Diberikan kemudahan Di tempatnya Youtube Channelnya Mas Jaya Udah banyak di upload 32 materi lebih Materi training for mentor Kalau itu dulu Harus daftar Ada syarat Omsetnya Kalau sekarang teman-teman Tinggal modal kuota doang Mungkin Kuota dan waktu Yang dan yang terpenting Kemarungan Ya Tujuh ya teman-teman Kan Rizia Saya emang gak ada waktu Kan saya kerja Nah jawabannya kira-kira harus gimana Yang harus mau Menyempatkan waktunya Untuk belajar Saya juga Polanya sampai sekarang Karena kebiasaan Jam 8 malam itu Sampai jam 10 Itu kadang Kalau gak buka laptop Itu saya Ada yang kurang gitu Sampai diprotes sama istri Buat apa sih kamu Abis pulang Dari masjid Selat isya Langsung buka laptop Buat apa Udah istirahat lah Karena Masih ngerasa ada yang kurang gitu Itu ya teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.